Tetapi Daud berpikir dalam hatinya Bagaimanapun juga pada sesuatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel Dan aku akan terluput dari tangannya Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana Ia dan ke enam ratus orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Mawh Raja Kota Gad Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad Masing-masing dengan rumah tangganya Daud dengan kedua orang istrinya yakni Ahinoam perempuan Israel Dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad Ia tidak lagi mencarinya Berkatalah Daud kepada Akhis Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu Biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di Tanah Datar Supaya aku tinggal di sana Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklak kepadanya Itulah sebabnya Ziklak menjadi kepunyaan Raja-Raja Yehuda sampai sekarang Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu tahun empat bulan Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur Orang Girzi dan orang Amalek Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu Yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai Tanah Mesir Apabila Daud memusnahkan negeri itu Seorang pun tidak dibiarkannya hidup Baik laki-laki maupun perempuan Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis Jika Akhis bertanya Dimana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud Di Tanah Negeb Yehuda Atau Di Tanah Negeb Orang Yerah Me'el Atau Di Tanah Negeb Orang Geni Daud tidak membiarkan hidup seorang pun Baik laki-laki maupun perempuan Untuk dibawa gegat sebab pikirnya Jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami Dengan berkata Beginilah dilakukan Daud Itulah kebiasaannya Selama ia tinggal di daerah orang Filistin Tetapi Akhis mempercayai Daud Sebab pikirnya Tentulah ia telah membuat diri dibenci diantara orang Israel Bangsanya Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.